Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau memperbaiki magicom ya merknya Mas Pion jadi sebenarnya ini masih bisa hidup bisa untuk menghangatkan dan untuk memasak nasi tapi kalau kita coba ya kita coba seperti ini warna nyala kita pasang di cook juga nyala dan kalau di rapak pancinya pun panas panas ya ini kita coba rapak pancinya panas kita matikan dulu ya tetapi Oh belum waktunya nasinya matang dia udah jepretnya seperti itu jadi posisi warna lagi nasinya masih belum matang masih basah ya jadi repot kalau tidak mau habis memasak tinggal jepret begini terus ditinggal beli sayur atau apa pulang-pulang kok nasinya masih jadi beras ya padahal ini ini sudah menjebret seperti ini baiklah ke langsung kita buka ya bagian penutup bawahnya ini ya jadi ini bautnya ada di sini ya di samping sini ketutupan sama sama nempelit namanya ya nempelit tulisan mas pion data-data teknis ya terus tinggal kita congkel saja sedikit nah seperti itu jadi dari sini kelihatan jelas ya bagian bawahnya ya tadi sudah saya bilang ini sebenarnya tidak rusak hanya perlu disetel jadi yang perlu disetel plat ini ya ini dia plat ini plat ini kalau posisinya terlalu kedalam terlalu kesana ya ujungnya aja ya bukan seluruh plat di ujung sini aja kalau terlalu kedalam nasinya udah matang tapi dia tidak mau jepret tapi kalau terlalu kebawah terlalu naku terlalu naku kesini ya telan terlalu naku sini nasinya belum matang sudah ngejepret jadi posisi plat ini sebenarnya sekarang ini terlalu naku kesini sedikit ya sedikit ya ini kenapa ya efek tiap hari diteken nyala teken lagi udah matang besoknya teken lagi lama-lama pelatnya akan memu apa namanya melintir sedikit kesini nah ini perlu kita kembalikan lagi ke posisi semula ya posisi semula kita dorong sedikit ujungnya saja jadi ujungnya saja caranya ya kita tahan aja ya begini ya tahan begini pakai apakah tes pen apa-apa terus ujungnya saja kita dorong kira-kira 2 mili aja ya jangan banyak-banyak nah seperti itu cukup ya kalau terlalu kedalam nanti sudah matang juga nggak bisa jepret ya nasinya ya kalau kita pengen lihat ini posisinya agak melengkung sedikit ya kita lihat dari samping sini sekarang kita tes ya apakah kita dorongnya terlalu dalam atau tidak kita buka saja tutupnya kita keluarkan pancinya ya dan kita perlu sesuatu ya sesuatu yang rata apa aja boleh pakai ini juga boleh ya apa aja ya orang rata ininya rata permukaannya tujuannya untuk menekan ini kita supaya bisa ngetes ini ya ini didorong yang rata begini terus kita tahan kemudian ini kita pencet ke sini nah ya ini posisi masak berarti ya terus kita lepas tekanan yang di dalam sini kita lepas nah kita lepas seperti ini kalau kita lepas seperti ini dia masih ngunci masih ngunci berarti kita terlalu dalam mendorongnya tapi kalau kita coba kalau kita coba nah seperti ini tidak mau balik dia ya berarti ya berarti kita mendorongnya terlalu jauh padahal kita sudah coba sedikit sekali tadi ya kita berarti harus kita kurangin cara nguranginnya ditarik sedikit begini nah sedikit saja tadi kebawa pulasan ke sana sekarang kita tes lagi dengan cara yang sama kita pencet terus kita lepas yang di dalam nah dia sudah lepas kita coba lagi buka lagi buka lagi nah berarti kita tidak terlalu dalam tapi kalau terlalu dalam dia kayak seperti tadi yang ngunci tidak mau ketarik lagi keluar kira-kira sudah cukup ini ya kalau sudah cukup kita pasang pasang lagi tutupnya ini sekarang sudah selesai ya tinggal kita pasang kembali pancinya untuk kita coba memasak jadi prinsip kerjanya seperti tadi ya kira-kira mudah dipahami mudah-mudahan dipahami ya untuk itu sekian dulu kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih